PEMBICARA 1 Kemudian proses selama menjalani program ini tentu harus diakui tidak mudah, tapi seru gitu Karena kita akan selalu ditentang untuk selalu mendalami, mencari penjelasan terus lebih dalam Lewat kuis, lewat sertifikasi, dan lain sebagainya Kemudian kesan-kesan yang memorable selama menjalani program ini adalah banyak aha moment Lewat sesi, kuis, dan sebagainya itu kasih saya banyak aha moment gitu Betapa, oh ini, kenapa ini harus dilakukan Oh ini dasarnya, dasarnya devosi, dasarnya iman kita, dan sebagainya Jadi banyak aha moment itu yang menurut saya sangat memorable Kemudian apa yang saya dapat selama menjalani program ini kalau bisa saya simpulkan adalah Bahwa iman, iman kita itu bukan sekedar dongeng, legenda yang manis, indah, tapi menipu Tidak, iman itu sungguh benar, itu adalah kebenaran dan kita dipanggil untuk mencintainya Untuk mewartakannya kepada sesama kita Dan hingga akhirnya kita bersama bisa mencintai sang kebenaran Bisa bersatu dengan dia sang kebenaran itu Itu yang saya dapat Kemudian apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin saya lakukan Tentu saja apa yang bisa saya lakukan Dari yang paling sederhana, dengan ramad ala saya akan berusaha agar Bagaimana setelah mempelajari semuanya Saya dipanggil bagaimana itu bisa dihidupi dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana untuk siap mewartakannya dalam berbagai kesempatan Dalam percakapan sehari-hari, dalam media sosial, dan sebagainya Dan akhir kata, jangan lupa Iman mencari pengertian Vides coherens intelectum Terima kasih banyak Tuhan memberkati, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya